Pemirsa di masa pandemi COVID-19 menuju adaptasi kebiasaan baru atau AKB hari ini ada sidang paripurna istimewa secara virtual dalam agenda peringatan hari jadi ke 343 tahun Cianjur. Hal ini dijadikan momentum penandatanganan kesepakatan bersama Pemkap Cianjur dan DPRD terhadap wacana pemegaran daerah otonomi baru Cianjur Selatan. Sidang paripurna istimewa DPRD dalam agenda memperingati hari jadi ke 343 Cianjur digelar secara virtual selasa siang. Hari jadi yang ke 343 tahun ini melalui sidang istimewa pemerintah dan DPRD Kabupaten Cianjur bersepakat menandatangani wacana pemegaran daerah otonomi baru atau DOB Cianjur Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam rangka memperingati hari jadi Cianjur yang ke 343 kami di jajaran perangkat daerah Besta DPRD dan seluruh maka pasar Cianjur yang paling utama adalah meningkatkan IPM. IPM Cianjur selama ini masih di darah bawah. IPM ada tiga faktor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ini yang menjadi prioritas kami dalam rangka memimpin di Kabupaten Cianjur. Saya prihatin selama ini Cianjur masih berada di paling bawah dan insya Allah dengan semangat hari jadi Cianjur ini akan menggelora untuk menikahkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur. Untuk menikahkan pemegaran Cianjur? Pemegaran Cianjur sudah saatnya. Kenapa? Cianjur ini merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Barat. Jumlah penduduk kita sudah 2 ke 4 juta. Wilayah Cianjur paling luas. Sehingga sudah saatnya Cianjur harus dimekarkan. Kami membangun Cianjur dengan luas yang begitu besar, anggaran yang terbatas tentunya sulit. Solusinya adalah pemekaran wilayah ini harga mati. Harus tetap dilaksana dalam rangka memberangun infrastruktur dan mengembangkan sumber daya alam dan manusia khususnya di Kabupaten Cianjur Selatan. Demikian. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman berharap melalui peringatan hari jadi ke 343 Cianjur, indeks pembangunan manusia di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan diharapkan di tahun yang akan datang meningkat dan Cianjur menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat. Ditunggu-tunggu masyarakat Cianjur Selatan yaitu PDOB yang Alhamdulillah sudah ditandatangani dari DPRD mungkin saya sendiri tadi yang ditandatangani pimpinan dan Bupati PLT Bupati Cianjur. Untuk pembangunan di Selatan memang harus dipokuskan juga karena sekarang sudah diresmikan cuman moratorium tetap berjalan gitu kan. Tidak mudah untuk menjadikan Cianjur Selatan mekar itu. Ya kita dorong aja sampai Cianjur Selatan disetujui oleh negeri. Berarti saat ini masih menunggu keputusan dari pusat Pak ya? Ya tinggal menunggu keputusan dari pusat, dari gubernur ke pusat. Nanti tinggal balik lagi mungkin diberitakan ke pemerintah daerah. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadan mengatakan pemekaran wilayah Cianjur Selatan tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Meski daerah otonomi baru atau DOB masih status moratorium, pihak DPRD akan terus mendorong agar wacana pemekaran ini disetujui. Pertama saya ucapkan selamat hari jadi Cianjur yang ke-353. Semoga Cianjur makin jaya, makin hebat dan menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat. Alhamdulillah tentunya saya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur, ini merupakan kado terbaik buat masyarakat Cianjur Selatan. Karena hal ini merupakan perjuangan yang sangat menolahkan. Dari tahun 1999 sampai saat ini dan Alhamdulillah pada ulang tahun yang ke-343 ini Cianjur Selatan atau kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif ditanda tangani. Ini artinya merupakan langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memekarkan Cianjur Selatan menjadi DOB. Daerah Otonomi Baru atau DOB merupakan salah satu momentum yang dinantikan oleh warga Cianjur Selatan. Momentum penanda tanganan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang persetujuan pemekaran adalah salah satu kado terindah khususnya bagi masyarakat Cianjur Selatan. Heri Setiawan, Bandung TV